Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat mengumumkan nominasi pemenang dalam anugerah penyiaran ke-17. Anugerah penyiaran tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi KPID Jabar kepada berbagai pihak yang berupaya mewujudkan penyiaran dengan sehat dan berkeadilan. Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat Award kembali digelar di Kota Bandung. Sebelum puncak acara pada Rabu 11 September 2024, KPID Jawa Barat mengumumkan nominasi dari 30 kategori yang diperlombakan, mulai dari program jurnalistik, hiburan, religi, hingga lembaga penyiaran kolaboratif, serta pemerintah daerah peduli penyiaran. Kali ini KPID Jawa Barat Award mengusung tema dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkeadilan. Menurut Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamet, pihaknya berupaya memperjuangkan tidak adanya pengawasan pada media online. Selain itu ada beberapa kategori yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti program jurnalistik, program siaran kebangsaan, program siaran lingkungan hidup, dan iklan layanan masyarakat tentang pencegahan stunting. Ini kita memperjuangkan penyiaran berkandulan, tidak hanya untuk Jawa Barat, ini untuk Indonesia. Masyarakat harus dilindungi, tidak hanya fisik, tapi kondisinya lembaga penyiaran industri juga harus dilindungi dari semuanya, terutama dari industri-industri yang kemudian belum diatur secara spesifik oleh negara. Tentunya ini kita tidak boleh, negara tidak boleh salah lagi-lagi, karena negara lain sudah mengatur itu semua. Tentunya kita harus konsolidasi, sekaligus anugerah ini silaturahmi, kita berjuang sama-sama untuk mengujudkan penyiaran berkandulan di Jawa Barat dan Indonesia. Dewan juri yang terdiri dari Akademisi, Budayawan, dan Pemerintahan memilih 19 kategori dari 282 karya radio dan TV, sedangkan Komisioner KPD Jawa Barat memilih 8 kategori dan ada 2 kategori pilihan pemirsa, yaitu penyiar dan presenter favorit. Satu kategori lainnya dinilai panitia khusus yaitu Pasanggiri Duta Penyiaran Jawa Barat.